Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel video kali ini saya akan membahas eh kenapa jadi sering orang itu gagal semai padahal sudah ngikutin tutorial tapi kebanyakan selalu aja gagal untuk pemula ya khususnya nah jadi disini ini kan udah sprout ya udah Sprout benih yang kita semai di rockwall nah biasanya tuh dia ada yang keluar kayak gini Hai ini benihnya airjet junction selada jadi habis kita semai itu bisa kita cek dulu 101 ini sekitar tiga hari setelah semai dia tuh sebenarnya sudah Sprout cuman kadang dia tuh nyangkut gitu nyangkut di filsnya itu sama cangkang bijinya itu nah jadi kadang kita harus membantu beberapa mungkin bibitnya itu enggak kuat untuk melepaskan sendiri cangkangnya gitu Nah kalau misalkan dibiarkan kadang dia tuh busuk dan akhirnya gagal-gagal tubuh nah jadi kadang kita itu seperti membantu lah membantu proses dia melepaskan cangkangnya sedangkan teman-temannya kan sudah keluar daun tuh nah tapi ada beberapa yang lemah yang nggak bisa ngelupas sendiri cangkangnya seperti video ini kita sentuh-sentuh aja jangan terlalu keras takutnya nanti malah patah jadi ada beberapa yang belum lepas kita bantu melepaskan pelan-pelan gitu itu salah satu faktornya juga nah terus kayak gini nih kita cek aja dalamnya kita cek dalamnya kalau sudah nemu bijinya nah ternyata memang bijinya nggak Sprout gitu kalau itu ya sudah nggak bisa diapa-apain lagi kalau ada lagi yang belum pecah kita bantu lah biar tumbuhnya itu serempak sama temen-temennya yang lain di benih-benih yang samping-sampingnya itu nah terus ada juga posisinya seperti ini coba kita lihat kita buka aja jangan ditarik dulu kita buka terus kelihatan nggak nah itu sebenarnya dia itu sudah Sprout cuman karena lubang rockwallnya itu kekecilan dan kebetulan dia nggak kuat mendorong jadi dia itu itu Sprout tapi masih di dalam rockwall sedangkan harusnya itu kan naik tuh calon akarnya aja kan yang di dalam rockwallnya gitu nah ya sudah kita bantu aja kita bantu angkat nah itu kan kelihatan tuh itu bakal daun-daunnya cuman dia di dalam jadi kalau misalkan kita biarkan dia berada di dalam nggak kita keluarin kita bantu kayak gitu dipastikan calon benihnya tuh busuk di dalam gitu jadi seolah-olah ya dikira-kita dia tuh nggak Sprout gitu padahal dia pecah cuman nggak bisa keluar gitu karena kondisi nah ini kalau Pak Choy kondisinya kayak gini Hai dia udah temen-temennya udah ada yang kuat cuman ada beberapa yang nggak kuat makanya kalau saya nyemai biasanya saya gunain lubang tuh kalau bisa lebar gitu Nah walaupun kayak gini nih kasusnya juga nih ini lubangnya udah lebar tapi dia nggak bisa naik ke atas nggak kuat tuh benihnya udah Sprout dan udah ada bakal daunnya tapi dia enggak kuat ngangkat gitu Hai jadi kita bantu entah pakai alat apapun yang eh bisa nusuk-nusuk gitu atau pakai pinset bisa juga terus kita bantu angkat gitu bantu angkat dan eh calon akarnya itu tetap di bawah Hai dan kita tutup lagi rockwall nya Hai ada selama akarnya itu kena air dan nutrisi dia nggak masalah yang penting daunnya ke atas gitu Nah ini ini dia pecahkan pilnya pilnya pecah terus kita cek dulu pelan-pelan hati-hati putus nah ternyata dia Sprout itu ada calon daunnya kita bantu aja lah kita naikin biarin aja gitu nanti dia membuka sendiri daunnya Hai yang penting kita naikin ke atas enggak terendam air atau basah gitu Hai jadi dia lebih ini Hai nah bisa juga posisinya dia pecah tapi melengkung gitu kalau misalnya kita biarkan ya busuk dia di dalam Hai jadi kita bantu naik pelan-pelan ke atas Hai hati-hati putus kalau putus bisa mati juga Hai jadi pelan-pelan aja atau lebih enaknya lagi kita ini aja rockwallnya kita kebawahin kalau memang nggak bisa ditarik ke atas soalnya kalau dipaksa nanti bisa putus kayak gitu Hai intinya posisi daunnya itu harus di atas akar di bawah gitu jangan kebalik dan jangan Hai filnya enggak pecah atau enggak kebuka gitu malah busuk nanti di dalam Hai nah kalau ini yulnya dan benihnya enggak pecah juga itu memang faktor dari genetiknya sana ya untuk tingkat Sprott 95% itu udah bagus sih Hai enggak jarang sih saya nemuin 100% Sprott dan sempurna gitu tumbuhnya pasti ada beberapa yang kita bantu untuk supaya hasilnya lebih maksimal sayangkan kalau misalkan beberapa biji gitu yang harusnya bisa sampai panen tapi udah dari semai pun udah gagal gitu Hai nah ini contohnya yang satu minggu yang lalu Hai hasil semayan kita setelah DRJ junction juga Oke saya kira untuk video kali ini cukup itu aja semoga membantu bagi pemula yang baru belajar hidroponik yang bingung nyemai gagal terus semoga ini video dapat membantu kalian Hai dan kalau untuk yang senior ya ngerti lah ibaratnya dia kan udah udah lama di kebun dan pasti ngerti bagaimana caranya apalagi kan yang kita tanam tuh makhluk hidup jadi harus kita perlakukan bagaimana supaya mereka itu bisa hidup gitu Hai dan ibaratnya kayak bayi baru lahir kan harus dibantu terlebih dan harus dirawat dulu gitu kalau dibiarkan baru lahiran terus dibiarkan yaitu akhirnya gagal-gagal hidup dia gitu Oke sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati